Ketik menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017 semakin memanas tim relawan teman Ahok di Tuding telah menempati lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendesak pembentukan pasus untuk penyelidiki tudingan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Ahok mengklaim teman Ahok tidak menyalahi hukum penyewaan atas rumah di daerah Pejaten yang digunakan sebagai sekretariat. Masalah teman Ahok menyewa lahan melalui PT Garda Tama yang telah bekerjasama dengan PT Saranajaya dan telah membayar lunas kepada Pemprov DKI Jakarta. Ahok mengatakan banyak lahan Pemprov DKI Jakarta yang disewakan dengan nilai sewa 3,3% dari NGOP. Meski demikian Ahok mendukung langkah Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik untuk membentuk panitia khusus dalam menyelidiki kasus ini. Ahok menuding banyak partai politik yang menyewa lahan milik Pemprov DKI Jakarta dan belum membayar sewa. Maritia khusus diharapkan dapat mengungkap partai mana saja yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sewa. Saya kira Pak Taufik tepat bikin pansus supaya bisa terbuka termasuk bikin pansus aset ini dia buktikan saja banyak partai politik cabangnya kota itu tanah punya DKI dan belum bayar lagi. Nah itu bagus. Jadi kamu bisa ngerti konsepnya. Dia cuma tahu nggak ada salahnya kok. Dia juga bukan PT, dia juga bukan cuma perkumpulan orang, berkumpul kumpulnya KTP. Saya orang bikin Arisan, dia sewa dari orang salah di mana juga. Yang salah kalau mau salahin peruntukan PT atau nggak boleh. Tapi juga tempat usaha.